Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaisal Arshavadila Hari ini saya akan menceritakan tentang Koiz Bishirma Tapi sebelum menceritakan, saya akan memberitahukan Kalau kita sudah memasuki bulan suci Ramadan Ada yang tahu tidak apa artinya? Artinya seluruh umat musim dunia harus menjalankan ibadah kuasa Selama 30 hari Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang panuh keberkahan Kalau kita sudah balik, kita wajib hukumnya menjalankan ibadah kuasa Kalau masih anak-anak seperti kita, ya boleh belajar dulu sih Perintah puasa ini ditunggungkan dari Allah SWT di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Tapi sebenarnya perintah puasa ini seadat sebelum Rasulullah Menjadi Nabi Tapi orang-orang tidak mau menjalankannya Itulah di waktu Rasulullah Semua orang berpuasa dengan lancar Tapi waktunya belum jelas Hingga suatu hari itu sahabat Nabi bernama Kok Ispin Sirma Mengalami satu kejadian yang tak terduga Kok Ispin Sirma pintan Kenapa ya? Karena waktu itu Kok Ispin Sirma sedang berpuasa di bulan Ramadan Dan tibalah Maghrib Dan Kok Ispin Sirma bertanya kepada istrinya Apakah masih ada makanan untuk kita berbuka? Tapi istrinya bilang tidak ada makanan Jadi istrinya suruh menunggu Istrinya mau mencari makanan Begitu istrinya pulang Istrinya melihat Kok Ispin Sirma sudah tertidur pulas Mau membangunkannya tapi tidak tega Itulah Setelah Kok Ispin Sirma bangun Istrinya suruh Kok Ispin Sirma tidak berpuasa dulu Karena kemarin bawa makan Tapi karena Kok Ispin Sirma sangat taat kepada Allah Dia takut tidak puasa Jadi dia tetap menjalankan ibadat puasanya Tapi tidak makan Dan di siang hari Kok Ispin Sirma pingsan Kelaparan, kecapekan, kelelah, dan kepanasan Kok Ispin Sirma mendengar berita itu Tidak lama kemudian Allah menunggu surat baru Yang isinya Kapan kita boleh makan dan minum di bulan Ramadan Yaitu setelah Fajar Setelah Maghid tiba Dan sebelum Fajar tiba Itu cerita kaisan teman-teman Jangan lupa ya Apabila ada yang salah mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa ya